Tawuran remaja bersenjata tajam semakin meresahkan warga ibu kota. Ribuan orang rela berdesak-desakan demi ikut pemilihan kepala desa. Tawuran, bantuan, bantuan. Pompensin sama tabung kos yang di dalam banyak ini. Unit tangki. Kios BBM terbakar satu orang terluka. Usai genjatan senjata Israel, gencarkan serangan ke Palestina. Sedikitnya 300 orang tewas. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya, Ilham Ardiansyah. Menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi hari ini, Senin 4 Desember 2023. Dalam satu setengah jam ke depan, pemirsa kami hadir dengan rangka informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, tawuran antara dua kelompok remaja menggunakan senjata tajam. Kembali terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat Minggu Malam. Warga dan pedagang di sekitar lokasi kejadian pun takut jadi korban salah sasaran. Seorang wanita muda tewas diduga dibunuh kekasihnya. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi bersama saya, Ilham Ardiansyah. Kita lanjutkan informasi hari ini. Seorang wanita muda di kota Bogor, Jawa Barat, ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh penuh luka. Polisi berhasil mengungkap kematiannya dengan menangkap seorang pria yang diduga pelaku pembunuhan. Terduga pelaku talain adalah kekasih korban. Ya, kita nantikan pertandingannya nanti sore. Laporan tadi, pemirsa sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic Five. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja bertugas saya, Ilham Ardiansyah. Pamit undur diri, sampai jumpa. Selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!